Halo guys Halo YouTube Oke itu PSU yang kemarin Standby mode Kita tinggalkan yang itu Kita bahas yang ini Kali ini dapat servisan Mesin LAS Mark Rew IGBT 450W Katanya Punyanya bengkel mobil Yang katanya kronologinya Mesin LAS ini Dibuat ngecesaki Yang gak cocok Buat ngelas Bukan buat ngecesaki 12V Dices sama ini Langsung ko Ini IGBT Pakai Pake IGBT 40N60 Gak jelas ya guys Kelihatan ya Kelihatan ya 40N60 Ini area PWM nya SMD semua Area PWM Ini PSU 24V nya disini Ini Rolestrat up Ini Rolestrat up Single travel Guys Donut Ini GDT nya disini GDT Lagi GDT Triver Rati supply Dengan IC Ini Mungkin ini IRS 21 Berapa gitu 53 Kalau gak salah Gak keliatan Pakai 2 Dioda output Diode output Di situ 2 Dioda output Pakai 2 Elko 450V 400V Karena Logi nya Ini Dibuat Ngecesaki Terus Katanya Terus Mati Nek Aki Ini Di Seri GES Gak Masalah Nih Akinya Gak Di Seri 12V Dihantem 60V Mungkin Amper Nganggu Swita Amper Yoko Masih Nih Gak Sesuai Ini GES Bukan Buat Ngecesaki Datang Kemarin Dua Servisan Ini Sama Itu Itu Juga Buat Ngecesaki Pecah Semua Diodanya Ini Diodanya Pecah Guys Power Supply Buat RIG Denggung Ngecesaki Di likah pembпа Halo H B Tidak L semua ini yang konyar pakai elko ini dalamnya Oke kita punggar dulu nanti kita cek Hai jadi langkah awal ngecek mesin last ini untuk instalasinya kita seri bulam 100W bulam 100W ini di inputnya dulu input AC atau kurang lebih bulam ini sebagai fius atau sekring jadi untuk pengaman kalau enggak dibebani enggak masalah untuk pengaman aja ini Hai kalau enggak dibebani ini untuk ngelas enggak masalah untuk diukur-ukur aja tuh enggak masalah Hai jadi apabila nanti ini mosfetnya itu rusak ya kan otomatis B plus itu konslet ini menyala ini menyala jadi keseluruhannya ini nanti enggak enggak akan merusak keseluruhannya maksudnya gitu jadi untuk indikator aja apabila di bagian tegangan tingginya ini bermasalah ya di bagian 450 volt-nya ini bermasalah Hai lampu ini akan menyala guys Hai ya ini caranya seperti itu ya input AC ini kan lewat saklar input AC ini lewat saklar kita ambil untuk salah satu kabelnya kita seri-seri ya seri-seri dikasih bulam 100W Hai itu banyak pertanyaan tentang cara memasang bulamnya itu banyak pertanyaan tentang itu jadi ini saya sematkan aja biar paham biar enggak biar enggak biar enggak biar jelas gitu maksudnya deh dan kita aja langsung cepkan ini nanti untuk angkatan ini jika dihidupkan maka akan menyala sebentar untuk misi elko bagi saya itu akan ngasih Hai jika nih penyalahnya seperti ini bagian 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 B plus tunda ada masalah bagian tegangan tingginya gak ada masalah Hai kacang-kacang pada skala DC 50 video ini aku akhirnya gak keluar deh Hai kemudian nggak keluar sama sekali aku nggak keluar sama sekali aku anaknya hidup tapi nggak keluar karena ini kronologinya kemarin buat nge-charge aki ya Saya pasti Saya pastikan ini yang bermasalah Di bagian Sekunder Bagian outputnya Sekundernya tidak ada masalah Jadi tadi saya cek IGBTnya tidak ada masalah Yang bermasalah bagian sekunder Atau outputnya Kemungkinan dari doda ini guys Dua doda ini mungkin ini rusak Karena kronologinya Dibuat untuk nge-charge 60V Di drop 12V Untuk nge-charge 12V Ini jadi tidak kuat Ini nanti kita bongkar Kita bongkar Kita cek diodanya Atau tidak usah dibongkar saja Kita cek saja diodanya Sudah keluar dari kandangnya Seperti ini Hanya segini saja guys Ini sesuai dugaan saya Karena kronologinya Buat nge-charge aki 12V Di-charge pakai ini Yang outputnya 60V Ampernya besar Jadi Saya yakin Bagian sekundirnya Bermasalah Karena sudah dites Pakai bulam tadi Bagian B plusnya Tidak ada masalah Dan saya cek IGBTnya Juga tidak ada masalah Pakai seri ini IGBTnya Dan Sesuai dugaan saya guys Ini ternyata Diodanya meledak Ini diodanya meledak 920 Jadi 9202 Dua-duanya ini meledak guys Karena dia di drop 60 Di bebannya aki 12V Jadi Dia Dari ke 60V Di drop menjadi 12V Dengan ampere yang sangat besar Dia ini tidak kuat Drop Begitu guys Kemungkinan rusaknya Cuma ini saja Kemungkinan Nanti kita cek lainnya Kita bongkar dulu Dan ini dipastikan Tidak perlu diukur Dilihat saja Sudah jelas guys Kalau ini rusak Karena ini Bodinya sudah Pecah Ini Pecah Juga ini Dan dipastikan ini Rusak Tidak perlu diukur Ini pasti rusak Untuk kendala lain-lainnya Mesi bagus semua Karena mesin last ini Katanya baru 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 Versi AGBT Oke Kita bongkar aja Langsung diodanya Kita ganti Nanti kita atas lagi Oke Ini dioda aslinya tadi Yang pecah Ini dioda aslinya yang pecah Dua kali sepuluh ampere Dua ratus volt Empat ratus volt Dua puluh ampere Empat ratus volt Dua puluh ampere Jadi ini saya mengganti Yang lebih besar Supaya Mesin last ini Powerful Ini data setnya Empat ratus volt Dua puluh ampere Di aplikasikan untuk Untuk yang ini Untuk mesin last PVC Power supply Juga bisa Ultrasonic Cleaner UPS dan lain-lain sedangkan tadi yang ini 9202 dia hanya menghandle 2x10 hampir main tegangan kerjanya di 200V ini juga buat mesin LAS sama malah disini tidak ada, hanya untuk power supply UPS inventor motor driver kalau yang ini yang L4202 ini memang part untuk mesin LAS diaplikasikan untuk mesin LAS memang diaplikasikan diaplikasikan khusus buat mesin LAS application freewheeling snuber clamp inversion welder PVC ultrasonic UPS dan ini mampu menghandle tegangan kerja tegangan kerja 400V jadi nanti ini akan saya pasangkan disini saya ganti yang 4202 yang mungkin jauh lebih baik ketimbang yang ini sebetulnya diganti yang 60 hampir malah lebih bagus malah lebih bagus dia sempurna dan outputnya nanti dikasih cok atau induksi induktor itu malah lebih bagus lagi kita tunggu saja kita pasang dulu nanti kita cek ya nanti disertakan semuanya untuk pengukurannya malah berapa tegangan gate nya berapa tegangan fallout nya ya DC fallout nya tunggu aja berupa gak ada yang megang ini saya cita dulu videonya jadi udah saya ganti guys ini sudah saya ganti tinggal uji coba nanti dipasang disini ya terus diuji coba ini high speed guys high speed ini lepas nya sudah done guys sudah done sudah dipasang semua sudah panjang oke saatnya kita uji coba jadi tetap safety ya guys maksudnya kita tetap safety pakai bulam 100 watt jaga-jaga supaya gak lost nanti kalau ada kesalahan ini tadi sudah diganti diodanya sudah dipasang semua tinggal kita atas saya pastikan ini sudah berhasil walaupun belum di colokan saya pastikan ini sudah berhasil guys oke kita lihat strutnya ya guys kita check out nya keluar kes 56 valores kelebaran 56 kalau kita kelebaran 57 kalau sudah sukses sudah berhasil terus berapa ini tegangan gate nya kita cek aja tegangan gate nya ada berapa volt ini untuk mengukur tegangan gate nya harus kita Scroll dulu guys karena ada fiber nya ini karena ini ada fiber nya diukur gate sama source jangan salah ya karena drain nya itu tegangan tinggi kita calok lagi ini pakai skala DC kita coba karena tegangan gate ini frekuensi nya tinggi bisa Banda bisakah atau tidak ini terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati